Wuhh, keluaran super ini ikan nila biovlog nih, mantap! Tanpa kalian sadari jika ternyata budidaya ikan nila memiliki keuntungan dan kelemahan tersendiri dari segi pemeliharaannya Maka dari itu sebaiknya kita pahami lebih dulu sebelum pada akhirnya kalian memutuskan untuk membudidayakan ikan air tawar yang satu ini Karena tidak semua jenis ikan bisa dipelihara dengan sangat mudah, terutama bagi pemula Kelemahan dan keuntungan budidaya ikan nila biovlog yang jarang diketahui Coba sistem biovlog pada ikan nila Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya jika ternyata ikan yang tidak semudah yang kita pikirkan Dimana banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan kalian rasakan hanya dalam membudidayakan jenis ikan yang satu ini Karena bisa dikatakan jika jenis ikan nila tidak bisa dipelihara oleh sembarang orang Sering dijuluki sebagai ayam air, ikan nila yang membudidayakan menjadi makanan popko di banyak bagian dunia Ikan nila dipercaya sebagai sumber protein, mikronutrin, dan asam lemak esensial yang sehat Ikan nila adalah ikan yang paling banyak dikonsumsi dan dibudidayakan secara luas di China, Mesir, Filipina, Indonesia, Thailand, dan Brazil Ikan nila cepat tumbuh dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat Ikan ini mudah dibudidayakan dan kaya akan nutrisi Pemilihan lokasi Langkah paling pertama yang harus dilakukan adalah memilih lokasi kolam yang cocok untuk tumbuh kembang ikan nila Tahap ini menjadi tahap yang esensial karena ikan nila tak bisa tumbuh dengan baik jika lokasi kolam tidak bagus Berikut persyaratan kolam ikan nila yang sebaiknya kamu ikuti Dasar dan dinding kolam terbuat dari jenis tanah liat karena memiliki sifat yang tahan air Kemiringan tanah sekitar 3-5% agar proses pengairan lebih mudah dilakukan Air tidak keruh dan tidak terkontaminasi bahan kimia Lebih baik lagi jika pH air netral antara 6,5 hingga 8,6 dengan suhu 25-30 derajat Tingkat kecerahan kolam 20-30 cm diukur dengan Sechidius Debit air kolam tenang sekitar 8-15 liter per detik Kelebihan dan kekurangan sistem biovlog Kenapa kita harus memilih biovlog? Apa itu biovlog? Sebagian masyarakat masih belum familiar mendengar kata biovlog Bila dibandingkan dengan teknik budidaya ikan lainnya Kenapa seperti itu? Karena sistem budidaya menggunakan kolam biovlog ini memiliki ciri yang khas Yaitu menggunakan bakteri sebagai pakan alami buat ikan yang kita pelihara Budidaya ikan dengan sistem biovlog bukanlah hal yang baru Karena banyak orang yang sudah mengadopsi sistem budidaya ini Demi meningkatkan hasil panen Sistem budidaya berkelanjutan ini memang sudah terbukti Tidak hanya mampu meningkatkan hasil panen Melainkan dapat meningkatkan keuntungan para pembudidaya Biovlog menurut saya adalah suatu kumpulan dari beberapa bakteri, ciamur, ataupun algai Yang tergabung dalam beberapa gumpalan kecil yang melayang-layang di permukaan air Sudah populer saat ini Budidaya kolam biovlog saat ini menjadi cara yang populer dalam membudidayakan Karena memiliki sistem yang unik Dan tentunya memiliki banyak keuntungan bagi kita sebagai pembudidaya ikan Budidaya kolam biovlog termasuk budidaya dengan pengeluaran yang minim Jadi cocok untuk kita pembudidaya ikan Yang memiliki model ataupun model yang sedikit Kenapa dalam budidaya kolam biovlog memiliki pengeluaran yang sedikit? Dikarenakan dalam biovlog sesuai dengan namanya Yaitu budidaya dengan Di dalamnya terdapat mikroorganisme atau bakteri yang bisa mengurangi pakan Dan vesos dari ikan yang dipelihara Sehingga mikroorganisme atau bakteri yang dimasukkan ke dalam kolam tersebut Dapat menjadi pakan alami bagi ikan yang kita pelihara Tapi segala sesuatu itu pasti ada sisi kelemahannya Apalagi dalam budidaya ikan Kelemahan dalam memelihara ikan menggunakan kolam biovlog menurut saya adalah Kita harus mengaktifkan terus-menerus aerator yang dicolokkan ke listrik Kalau misalnya listriknya mati Kita harus sediakan genset untuk menghidupkan kembali aeratornya Memang terlihat pengeluarannya banyak karena listrik harus hidup terus-menerus Tapi masih terjangkau Karena lebih banyak keuntungan lainnya yang bisa menutupi kelemahan dari budidaya kolam biovlog Modal tidak besar Pada kesimpulannya, budidaya ikan menggunakan kolam biovlog itu sangat menguntungkan untuk kita yang memiliki modal usaha budidaya ikan pas-pasan Dalam segi keuntungan lainnya, pada ikan yang ada di kolam biovlog juga memiliki fisik yang bagus Karena selalu mendapatkan makanan di dalam kolam Otomatis, ikan tersebut cepat berkembang dan memiliki badan yang gemuk Konsep dari budidaya ikan menggunakan sistem biovlog ialah dengan memanfaatkan dan mendaur ulang limbah Yang dihasilkan oleh ikan yang dibudidayakan menjadi pakan pendunjang ikan Dengan bantuan probiotik dan penggunaan aerator Setiap inovasi sudah pasti ada kelebihan dan kekurangan Begitu juga dengan sistem biovlog ini Sudah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan Lantas, apa saja kelebihan dan kekurangan sistem biovlog ini Berikut penjelasannya Kelebihan Sistem Biovlog pH air menjadi relatif stabil Kestabilan pH ini juga menurunkan kandungan amoninya pada air Tidak memerlukan pergantian air Karena pergantian air akan mengakibatkan biosecurity mati Limbah yang ada pada kolam budidaya akan didaur ulang Menjadi pakan berprotein tinggi Sehingga biaya pembelian pakan dapat diminimalisir Kekurangan Sistem Biovlog Tidak dapat diterapkan pada kolam atau tambak yang bocor atau rembes Karena dapat mengancam biosecurity yang ada Memerlukan aerator yang dapat bekerja terus-menerus sebagai penyuplai oksigen Pengamatan air harus dilakukan lebih sering Dan teliti demi mencedak timbulnya, ditrit, dan amonia Apabila airasi berhenti Maka akan terjadi pengendapan bahan organik di dasar kolam Yang mengakibatkan pH air menurun atau menjadi asam Apabila flok terlalu pekat Dapat menyebabkan kematian bertahap Karena oksigen menjadi rendah Cara membuat kolam biovlog Siapkan lokasi kolam Buat bentuk bulat Untuk kerangka, Anda bisa menggunakan besi kawat atau apapun yang kuat Untuk tingginya sesuka Anda Biasanya 1,2 meter Jika Anda menyukai video ini Silakan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Saat membuat kolam Anda Harus memastikan Ada 3 elemen berikut Kerang untuk memasukkan air Saluran pembuangan Guna menguras kolam Dan membuang kotoran sesekali Selang aerator 9 buah Atau 10 liter per menit Bahan biovlog Bahan untuk membuat biovlog adalah sebagai berikut Garam kerosok 1 kg per meter kubik Kapur tohor C-A-M-G-C-O-3 50 gram per meter kubik Molasotetes tebu 100 ml per meter kubik Probiotik 10 ml per meter kubik Masing-masing bahan dimasukkan ke ember berair Dicampur Lalu dimasukkan ke dalam kolam Lakukan ini secara bergantian Bukan semua dicampur jadi satu Campur garam kerosok dengan air Lalu masukkan ke kolam Lanjut Kapur tohor dan seterusnya Biarkan biovlog selama 10 hari Ini untuk merangsang bakteri baik hidup Panen nila dengan sistem biovlog Kapan panen biovlog dilakukan? Ada yang 4 bulan Ada yang 2 bulan Ada yang 3 bulan Tergantung Anda ingin menjual seberapa besar Untuk kesiang 4 bulan biasanya berat ikan sudah 200-250 gram Sekilo isi 5 Anda bisa langsung mencoba memasarkan ikan nila Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!